Pernah jadi, Panglima, Satgas COVID, sosok Doni Monardo yang wafat, Jenderal Ahli Tempur. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Purn, Doni Monardo meninggal dunia pada minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 17.35 waktu Indonesia Barat Sore. Hal itu diumumkan oleh staf khusus BNPB tahun 2019 sampai tahun 2021 saat Doni Monardo menjabat Kepala BNPB, Egy Masadyah, lewat pesan singkatnya. Sebelumnya, Doni Monardo dirawat intensif di RS Siloam, Jakarta. Pihak keluarga tidak memberikan penjelasan terkait sakit yang dihidap oleh Komisaris Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau Inalum tersebut. Di balik itu, rekam jejak almarhum Letjen Doni Monardo tidak bisa dianggap remeh. Sejumlah jabatan strategis pernah Doni Monardo emban, begitu pula pengalamannya di medan pertempuran. Sosok Jenderal Bintang 3 bernama Doni Monardo ini adalah lulusan Akademi Militer AKMIL tahun 1985. Selepas lulus dari AKMIL, Doni Monardo bergabung dengan Komando Pasukan Khusus Kopassus sejak tahun 1986 hingga 1998. Adapun Doni Monardo bertugas di daerah rawan konflik Timur-Timur hingga Aceh. Tiga tahun berselang, Doni Monardo ditarik dan ditugaskan menjadi Pasukan Pengamanan Presiden Pas Pampres hingga 2004. Seperti diketahui, Doni Monardo sempat ditugaskan di Aceh dari tahun 2005 hingga 2006 sebelum akhirnya kembali dengan Pas Pampres. Dalam kurun waktu lima tahun berikutnya, Doni Monardo diketahui menempati sejumlah jabatan. Adapun jabatan yang pernah dijabat Doni Monardo diantaranya Waasoks dan Pas Pampres 2006 dan Brigif Linut III Tribudi Sakti 2008 dan Grup Apas Pampres tahun 2008 sampai tahun 2010 dan Rem 061 Surya Kencana tahun 2010 sampai tahun 2011 hingga Wadan Jen Kopassus tahun 2011 sampai tahun 2012. Pada tanggal 15 Juni tahun 2012, Doni Monardo yang berpangkat Mayor Jenderal diangkat menjadi Komandan Pas Pampres dan Pas Pampres. Ia menjabat sebagai Dampas Pampres hingga tanggal 5 September tahun 2014. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskannya sebagai Wakil Komando Satuan Tugas untuk Pembebasan Kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia, Letjen TNI Doni Monardo berhasil menjalankan tugasnya. Karir Doni Monardo semakin gemilang tatkala mengemban tugas sebagai Komandan Jenderal dan Jen Kopassus menggantikan Majen TNI Agus Sutomo. Setelah selesai masa jabatannya, Doni Monardo didapuk menjadi Panglima Komando Daerah Militer 16 Patimura. Tugas tersebut diemban Doni Monardo hingga tanggal 27 Oktober tahun 2017. Adapun Doni Monardo juga pernah menjabat sebagai Pangdam Tiga Siliwangi saat kepemimpinan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Setelah itu, Letjen Doni Monardo menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Sesjen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. Pada awal 2019 ini, Letjen Doni Monardo akan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, yang baru, menggantikan Willem Rampangilei. Doni bisa dibilang tak asing di layar kaca ketika menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Ya, ia merupakan Kepala Satgas COVID-19 kala Indonesia memulai perang dengan pandemi. Ia seringkali muncul memberikan sosialisasi dan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Indonesia.